Viral di media sosial, seorang bayi lahir hanya memiliki satu mata pada selasa 2 April tahun 2024. Bayi tersebut lahir di RSUD Sekayu dan peristiwa tersebut terjadi di Kabupaten Musibanyuwasin, Muba, Sumatera Selatan. Warga pun haboh setelah mengetahui bayi berjenis kelamin. Laki-laki itu lahir hanya memiliki satu mata. Ternyata, bayi mata satu yang lahir melalui operasi sisir tersebut memiliki kelainan kongenital atau saiklopi dan dikabarkan telah meninggal dunia. Pasien merupakan warga rujukan dari luar Kabupaten Muba. Humas RSUD Sekayu, Nui Mar Silvia membenarkan terkait adanya. Bayi yang lahir di RSUD Sekayu dengan kondisi satu mata. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.